Intro Lokasi pemujaan sering dihubungkan pada hal-hal misrius yang dipercaya masyarakat sekitar. Zaman dahulu, cerita misrius ini membuat tempat-tempat pemujaan tersebut dijauhi orang-orang. Namun sekarang menjadi salah satu lokasi wisata. Inilah 7 lokasi pemujaan misrius di dunia. Kewil Awasimai Jinja di Jepang ditunjukkan untuk para wanita yang ingin berdoa agar mereka diberikan kesehatan dan kesuburan. Biasanya wanita yang datang ke sana meninggalkan boneka-boneka bekas mainan anak perempuannya yang tidak dimainkan lagi. Di Jepang, boneka bekas mainan yang dibuang sembarangan bisa menghantui keluarga pemilik boneka. Karena banyak masyarakat yang meninggalkan boneka bekas di sana, kuil ini terlihat seperti dilapisi oleh boneka. Pemandangan ini membuat kuil menjadi sangat menyeramkan. Beberapa boneka dipercaya telah dirasuki oleh arwah-arwah manusia. Setiap tanggal 3 Maret diadakan festival boneka di kuil ini. Boneka-boneka yang ada di kuil ditumpuk ke dalam sebuah kapal dan dibawa ke laut yang terdekat. Kapal yang membawa boneka akan dibiarkan hingga tenggelam di terpa ombak. Peristiwa ini dipercaya dapat membuang hal yang tidak baik bagi pemilik boneka. Sisa boneka yang lain dibawa kembali ke kuil untuk dijadikan sebagai hadiah. Ada juga dijadikan sebagai penebus dosa dengan memasukkan ke dalam api sebuah upacara pemakaman. Tempat pemujaan misteru selanjutnya adalah kuil Dong Yue di China. Kuil ini didirikan sebagai persembahan untuk penguasa dunia bawah tanah Yue Di. Banyak orang datang ke sini untuk mendoakan keluarga yang meninggal. Ada pula yang ingin berkomunikasi dengan keluarga mereka yang sudah meninggal. Kuil ini dianggap sebagai pengganti gunung Tai, salah satu gunung ramat di China yang dipercaya sebagai pintu masuk dunia kematian. Mereka percaya di gunung ini terdapat tempat catatan kehidupan dan kematian setiap orang. Patung Yue Di, raja dunia bawah tanah ditempatkan di aula pertama. Di ruangan lain ada patung Di Zhang Wang, dewa yang memberikan pengampunan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang masuk neraka. Orang berdoa kepadanya agar keluarga mereka yang sudah meninggal bereinkarnasi menjadi sesuatu atau seseorang yang lebih baik dari sekarang. Kita pasti bisa menemukan kuil di mana saja jika melakukan perjalanan ke India. Namun kuil yang satu ini sangat aneh dan unik. Kuil tersebut terletak di kota Pali. Ada sebuah motor Royal Enfield Bullet 350 yang berdiri di sana dan selalu dipenuhi bunga persembahan masyarakat yang datang. Motor inilah yang dijadikan kuil oleh masyarakat di sana. Mengapa sebuah motor bisa menjadi kuil pemujaan? Suatu hari putra pemimpin masyarakat Pati meninggal karena kecelakaan dengan mengendari motor yang sekarang berdiri di kuil. Dia menabrak pohon dan tergelincir. Pria malang itu tidak sempat mendapat pertolongan karena langsung tewas. Setelah kejadian, motor celaka tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Namun menurut cerita, motor tersebut menghilang dari kantor polisi dan ditemukan di lokasi kejadian. Polisi lalu menghabiskan bensin yang masih ada di dalam motor dan membawa kembali motor tersebut ke kantor polisi. Rantai motor juga tidak lupa diambil agar tidak ada orang yang iseng mengambil motor itu. Namun keesokan harinya, motor pun lenyap lagi dan ditemukan di tempat yang sama. Polisi menyerah dengan motor itu dan dibiarkan di sana. Untuk memperingati tragedi kecelakaan itu dan untuk menghormati motor keramat itu, masyarakat setempat kemudian membangun kuil sederhana di tempat motor tersebut berdiri. Hingga sekarang tidak ada yang berani memindahkan motor keramat itu dan kuil ini pun ramai dikunjungi wisatawan. Tempat pemujaan misterius lainnya adalah Pagoda Hemwe Paya di Myanmar. Pagoda ini memiliki bangunan indah yang terletak di daerah perbukitan. Sebelumnya, pagoda ini sama seperti tempat ibadah lainnya. Namun pada tahun 1974, beberapa ular piton datang menghampiri pagoda. Mereka masuk dan bergelantungan di patung Buddha yang diletakkan di altar. Para biksu yang hendak membersihkan altar tersebut kemudian mengamankan ular-ular itu dan mengembalikannya ke hutan. Anehnya, ular-ular misterius itu datang lagi. Akhirnya, para biksu membiarkan mereka di altar tersebut dan memberi mereka makan telur dan daging kambing. Meskipun sering dikunjungi oleh manusia, tidak ada yang pernah diserang oleh ular-ular ini. Masyarakat dan para biksu percaya, ular yang ada di pagoda ini merupakan reinkarnasi biksu yang dulu tinggal di pagoda ini. Sebuah bangunan misterius diperkirakan menjadi peninggalan yang ada di dunia saat ini. Bangunan itu terletak di Turki, tepatnya 15 km timur laut kota Sanlyufra, Turki. Bangunannya diduga para peneliti sebagai tempat pemujaan masyarakat zaman Megalitikum. Bangunan misterius ini berbentuk tiga lingkaran batu yang sudah berdiri sejak 11.600 tahun yang lalu. Saat pertama ditemukan, Gobekli Tepe dalam keadaan terkubur. Hingga sekarang masih banyak arkeolog yang meneliti dan menggali bangunan ini. Relief yang terpahat di bangunan itu menggambarkan hewan beriringan seperti kijang, ular, rubah, kalajengking, dan babi hutan. Bangunan yang satu ini lebih mencerminkan sebuah bangunan rekreasi daripada sebuah tempat pemujaan. Bangunan bernama Wat Pra Damakaya sejati yang merupakan sebuah kuil Buddha yang sangat megah. Berdiri di distrik Kong Luang, 16 km sebelah utara Bandara Internasional Bangkok, kuil ini menjadi sebuah pusat pergerakan Damakaya. Gerakan ini merupakan sebuah sekte Buddha yang sangat kontroversial. Ajaran Damakaya dinilai tidak konvensional karena ada unsur komersialisasi. Monumen Wat Pra Damakaya diperkirakan bernilai 12 triliun rupiah. Bangunannya lebih mirip sebuah pesawat luar angkasa atau sebuah stadion olahraga. Di tengah bangunan tersebut ada sebuah kubah raksasa yang ditutupi oleh 300 ribu patung perunggu Buddha. Kubah ini didirikan untuk mengenang sosok pendiri sekte Damakaya bernama Paramonko Tepuni. Meskipun kontroversial, ritual doa dan meditasi selalu ada di kuil ini setiap hari. Ribuan sukarelawan bersedia melayani para pengunjung yang datang untuk beribadah atau hanya melihat-lihat bangunan saja. Setiap hari minggu, hampir 100 ribu umat berkumpul di kompleks kuil untuk beribadah. Lokasi pemujaan misterius yang terakhir adalah kuil Isse Grand Shrine di Jepang. Kuil yang dibangun untuk memuja Dewi Amaterasu Omikami ini terdiri atas dua kuil utama dan 135 kuil pelengkap. Kuil ini merupakan salah satu situs tersuci dan paling penting untuk orang-orang yang beraliran Shinto. Kuil ini sudah berdiri sejak tahun 4 sebelum masehi dan menyimpan dokumen-dokumen rahasia ke Kaisaran Jepang. Setiap 20 tahun sekali, kuil ini akan dirubuhkan dan dibangun kembali. Tradisi pembangunan kuil ini merupakan bagian dari kepercayaan Shinto tentang pembaharuan hidup. Kuil ini menjadi sangat misterius karena tidak semua orang bisa masuk dengan bebas. Hanya imam atau pendeta yang merupakan anggota keluarga ke Kaisaran Jepang yang memiliki akses masuk ke dalam kuil. Masyarakat umum hanya diperbolehkan mengintip sedikit dari atap jerami yang tersembunyi dibalik empat pagar kayu tinggi. Pemirsa tulah tujuh lokasi pemujaan misterius di dunia. Sebagian besar dari lokasi tersebut merupakan warisan yang diturunkan dari nenek moyang masyarakat setempat. Semoga tetap terjaga hingga generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!